I'm close, you don't give it twice Mana ya? Aduh kurang Oh my God, yang biru juga kurang Kain mana yang harus aku pilih? Aku gak punya kain lagi buat kekondangan Apakah Anda membutuhkan kain yang tidak biasa? Kain sutra? Kain kapan? Atau kain pel? Saya paham apa yang Anda inginkan Anda pejamkan mata Lalu buka lagi Lihat sebelah kiri Anda Kosong kan? Kalau gitu sebelah kanan Anda Itu suara kalbu Dari tadi kan ada di sini Kita cuma gimmick aja Tadi ada suara kalbu ya? Ada suara kalbu Mungkin menunjukkan bahwa sebetulnya Anda ditunjukkan kepada kain yang benar Ke arah yang mana ya? Suara kalbunya kalau bikin kalbu ayam ya Nama pagi Halo pagi, Delita Delita Namanya Delita Adanya Delita ya? Itu Delita Anak saya namanya Delita Kebetulan Delita pagi ini bawa dodol ya Tidak betul-betul Ini apa ya? Ini kan dodol Jadi ini tuh sebenarnya lilin Oh lilin Buat apa? Lilin untuk membatik Gitu Jadi untuk membatik terus? Lilin buat membatik tuh beda ya kayaknya ya? Kayaknya Sama lilin mati lampu Iya 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 Jadi sebenarnya kalau lilin emang bahan dasarnya kan emang dari minyak bumi Nah kalau untuk yang mati lampu atau tiup lilin gitu Itu biasanya udah diwarnai Terus nanti lilin ini diapain Delita? Iya jadi nanti ini lilinnya dipanasin Kalau udah panas kan mencair Nah baru dipakai shanty atau langsung dicap Tapi ini memang lagi manja Itu shanty, ini kan shanty Iya Jadi ini dicap gini ya? Iya Cok gitu Dan kebetulan emang batik kita ini emang batik dari khas kota Cimahi Cimahi Tau, beritahu kan? Beritahu nggak? Tau Aku Cimahi Delita dari Cimahi Iya dari Cimahi Kucur banget nih lah nih Iya dong Aku dari tadi cari-cari kain khasnya batik Cimahi dengan batik-batik lain itu apa? Iya Jadi sebenarnya batik Cimahi ini kalau bisa dilihat dari capnya nih Ini ada khusus untuk motif-motif Ada lima sebenarnya Ada kujang, ada granat, ada daun singkong sama bambu Satu lagi itu curug Curug Cimahi Jadi ada air terjun Iya air terjun di Cimahi Nah itu jadi khasnya kota Cimahi Curug tuh air terjun ya? Iya Pikirin dirumah itu yang Itu curug Itu curug Baru tau Orang sudah dua curug itu air terjun Ini mas Cimahi kenapa lambangnya granat ya? Iya jadi sebenarnya di Cimahi itu banyak pusdik Pusat pendidikan militer Jadi melambangkan kalau di Cimahi Pusat pendidikan militernya Kita kemarin berinovasi untuk membuat batik dari pewarnaan mikro alga Nah itu apalagi tuh? Jadi sebenarnya mikro alga itu kan makhluk hidup juga Tapi yang bisa kecil gitu Nah kemarin kita bikinnya pakai spirulina Ini dan spirulina itu sebenarnya kayak Ganggang apa? Iya semacam itu lah Nah dia kan warnanya hijau Nah mengandung chlorophyll jadi Alami warna alaminya dari spirulina Tuh jadi ada kain polosannya Iya dimix-mix gitu Ucub banget ya Tuh kainnya Coba pakai dalam Ini dicap juga ya ini ya? Iya itu batik cap gitu Tuh Hei ibu Bupati gak jadi ya? Berhutung gak pernah nyalonin Jadi gak tersinggung Gue yang tersinggung ya? Iya Kada-kadaure manik-manik kece dari Toraja Ini dia salah satu hastor Raja Kandaure Terbentuk dari manik-manik aneka warna dan motif Kandaure dulunya hanya digunakan oleh kalangan bangsawan saja Yap seiring dengan waktu Untayan manik-manik yang cantik ini Sudah dipergunakan oleh berbagai kalangan Penuh banyak permintaan Salah satu toko di jalan potros Karasik Rantepau Jajakan Kandaure Bukan sekedar menjual Toko eski ini membiarkan pengunjung tokonya Untuk bisa melihat langsung proses menguntai manik-manik khas tradisional Butuh keterampilan dan ketelitian khusus Untuk bisa membuat Kandaure Sesuai dengan motif ukiran kastor Raja ini Hanya dengan bantuan dak-dak Manik-manik aneka warna dan bentuk dirangkai Semuanya tanpa menggunakan jarum sama sekali Sebagai simbol penghormatan kepada adat Yang telah diwariskan oleh para leluhur Sepasang Kandaure dijual dengan harga 400 ribu rupiah Kandaure ini biasanya digunakan untuk sapi Ingatan kepala, lambang mahkota suku Toraja Dan sehepu tas kecil cantik Saat banyak upacara ataupun musim liburan Penjualan Kandaure meningkat tajam Nah itu dia cakep kan Ini capnya yang mana ya kalau yang ini Yang daun singkong ini ya Iya gak dibawa Cuman Ini daun singkong bukan sih Ini langsung jadi nanti ini dikatel gitu Dipanasin Nah nanti kan jadi cair Kita masukin Terus nanti langsung dicap Cap-cap gitu sebenarnya Nah nanti baru dicelupin ke pewarna Nah kan nanti yang tertutup lilin gak kewarnain tuh Nah jadi terbentuk lah motifnya Tapi bajunya juga ada loh Bukan Fasminan doang ini yang dipakai ya Ini apa jenisnya? Produk pertama sih sebenarnya Ini sama betul Cimahi juga Cuman kita mix Dengan apa namanya Yang polos Jadi sama ira seris di Cimahi Itu mirip sama yang itu kalau gak salah ya Iya Cuman beda kainnya Beda bahannya Yang dipakai kan Oh iya tuh Sama Ini motifnya dari Sekar Putri Salah satu MKM di Cimahi Tapi ini luar biasa loh Ada yang memiliki penyakit langka Tapi perempuan ini tetap menjadi model Namanya Lucy Bellot Jadi model berusia 18 tahun ini Mematahkan stereotip dengan penyakit langka Yang dideritanya sejak lahir Ia mengidap kondisi Resesif Distropic Distropic Epidermolisis Bulosa Dimana kulitnya dipenuhi oleh luka Lecet Penyakit ini hanya diidap Satu dari dua puluh ribu orang Aduh Dia gampang lecet kulitnya Tapi dia pun berhasil membuktikan Pada orang-orang yang Meremehkannya dengan menjadi model Sejak tahun 2016 Dan kini ia telah memiliki Kekasih yang bersedia Untuk menerima kondisinya tersebut Jadi mau lihat-lihat koleksinya Dimana nih Iya boleh di Sebenarnya untuk koleksi fashionnya Langsung di Edsyamaita Tapi kalau untuk batik-batiknya khusus Itu di Batik Sekar Putri Di Instagram Instagram namanya Sekar Putri Iya Batik Sekar Putri Batik Sekar Putri Harganya kisarannya Mulai dari 120 Sampai 500 ribu juga ada Ini bagus-bagus Aku lanteri dulu ya Karena kan aku ada pembicaraan Untuk ini ya Untuk apa ini Kekondangannya Terima kasih loh ya Terima kasih Ini siapa nih Saya mamahnya Derita Saya Burika Burika Panggilannya Burik Jadi nih Burik Aku tuh mau kasih tau Padahal kan Kita lagi ngomongin soal fashion Fashion ya Masih begitu ya Fashion Biar kayak orang-orang benar gitu Fashion Fashion Tapi nih kalau ngomongin fashion nih kak Aku gak kalah dong Kayak Arce-Arce jaman Bener banyak tuh koleksi aku nih Ini ada dari emas 23 karat Oh my god Aku aku kenal orang yang koleksi Ini keren banget nih Bagus banget ini ya Ini 23 karat Kamu kalau pakai ini Semua mata Kalau aku pakai ini Aku karatan ya Nice Bisa Jangan ditarun-ditarun Ini kan harga ratusan juta Oh my god Sampuk bisa ratusan juta Ih Kamu tuh sama kayak temen saya Atau tangga sebelah saya juga Si Rengky Tau gak Koleksi Dia koleksi begini Iya jadi aku biar Supaya sama Sama temen-temen yang lain Ya kan Jadi aku juga mau pakai Tingket pinggang yang puluhan juta dong Kalau gak salah ya Inulderatista juga punya belt Dari brand ternama Itu harganya 10,3 juta rupiah Lu yang merek Yang merek VHH VHH on the floor Terus ada Ayu Tinting juga Beltnya juga mahal pak Itu harganya 800 dolar Dengan harga 11 juta rupiah Itu mereknya Durup H Yang itu sama nih Dia juga punya nih Wah gue punya Herman Lu kalau perhatiin H nya gue beda Ujungnya tuh agak begini dikit Yang bikin Yang bikin Yang bikin bedanya gitu Gini dikitunjungnya KW KW Lu mangga dua banyak Ini Maya ST&T juga punya belt Yang mahal banget ya Itu harganya ini 2.645 US dollar Atau setara dengan 38 juta rupiah Brand Hermes Tapi rata-rata tuh ada tulisan Ada huruf abjadnya Kita bikin aja juga ya Ya itu tuh ada tuh channel youtube tuh Oh iya bener Kamu punya gak sih Kayak benda-benda yang Penting gak penting gitu Kayak belt gitu mahal Katanya kamu punya belt Yang dipakai sama security itu ya Karena aku tuh bukan tipikal Ini serius apa bohongan ini Bohongan Kita serius Kita gak ada bohong Karena aku gak tipikal Yang pemakai belt banget sih Gitu Jadi Kayaknya kalau belt sampe segitu Gak kan aku gak tipe untuk Kamu kan tipikalnya Apa yang Aksesoris-aksesoris Jangan-jangan kamu punya Aksesoris Hermes gitu Yang harganya Ratusan juta Enggak Enggak aku biasa aja sih Sama gitu-gitu Kak Gaya gak lah Gak suka-suka Brand-brand-brand Orang brand-brand lokal Banyak yang lucu-lucu Maksudnya ya bukan berarti Enggak juga Tapi maksudnya Enggak sampe segitunya sih Andri juga Enggak Aku gak Cuma Cuma satu Udah itu aja Itu saya pake 4 tahun 5 tahun Bener ya Bener serius Handphone juga gitu Orang-orang udah ganti yang Yang X3 Apa segala macem Gua tetep aja Masih yang lama Yang penting fungsinya sih Betul-betul Gue gak terlalu yang gitu-gitu Kecuali kalau di-endorse Ya gak apa-apa Oke ngomong-ngomong Soal koleksi Kemewahan ya Ini akan kita lihat ada Alis garis tipis Kehubungannya Pak Koleksi kemewahan Sama alis garis tipis Ini brand-brand juga Ini brand-brand juga Jadi alis garis tipis 90an Itu akan kembali menjadi tren Gara-gara si Rihanna nih Tuh Ah kayaknya gak deh aku sih Aku mau alis natural aja Kayaknya kalau aku digituin Kayak boneka caki Nanti ya Jadi dia kembali Menampilkan tren alis garis tipis Pada cover majalah British Vogue Edisi bulan september Oh ini si siapa nih Ini si Drew Barrymore Drew Barrymore Oh my god Nah ini istrinya diri kopusnya nih Kalau gak salahnya Kali Dulu ya tuh Bukannya Jadi jaman dulu tuh Ini Spice Girl nih Ia yang ganyi It's raining man Gary Gary Harry Gary Harry Harry Nah ini si Don't speak Yang itu Nodap 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 Stephanie Gwen Stephanie Iya Tahun 90-an alisnya begini Kayak Cisak Dayanti Alis tipis Yang mempopulerkan Kalau di Indonesia Tapi emang sebenarnya kan Alis yang tebal-tebal itu kan Emang baru Sekarang yang bold banget ya Yang bener-bener tebal gitu ya Tapi sekarang sudah mulai berkurang Iya Kalau kita dilahirin Alisnya udah tebal gimana dong? Cukur Cukur Apis Waduh Dibikin kayak Cisak gitu Iya Sayang sih udah bagus-bagus Dulu tuh sempat yang orang tuh Ini lagi mau tipis-tipisan Dulu sampai tiga strip gitu kan Ini ngomong-ngomong Kenal sama Putri Charlotte gak? Putri Charlotte Putri Charlotte Istrinya Eh anaknya Kate Middleton Kenapa Kate Middleton tidak pernah mengizinkan Putri Charlotte tuh pakai cana panjang Saat acara resmi Karena itu adalah tren busana yang modern dan bukan klasik Kate memang sengaja mendandani kedua anaknya dengan busana klasik Dengan alasan Busana klasik adalah gaya yang tidak lekang oleh waktu Betul banget Betul Jadi gaya mereka akan tetap manis walaupun bertahun-tahun ke depan Jadi ketika dipoto tuh akan tetap lucu gitu ya Jadi ada yang lupa nyesalan gitu Siap foto Pasti ada tuh beberapa foto anda tuh ada yang Oh my god ini ngapain saya Ngalamin ya Iya Ini kenapa gue kayak gini Ini bajunya ya Ini bajunya Ya lo gemes banget Oh pantesan aja kemarin diterponan sama Ravello Oke Gajak playdate Madu Ravello Jaman 6 Udah milih-milih prinses ya Ravello ya Aduh Nggak terasa ya Karena mau cari-cari barang-barang beda-beda Raga lagi Karena kan aku mau keondalan Oh gitu Tapi makasih loh Talita loh Dekasini loh Iya makasih Iya makasih Iya makasih Lain kali kesini Dekasih dong Wah repot Yaudah kalau gitu makasih ya Talita Makasih dong Sudah mampir ke pagi-pagi Salam sama keluarga Iya dong Seperti biasa ya buat sahabat pagi juga Saksikan pagi-pagi Jam yang sama Senin sampai dengan Jumat Kita ketemu lagi besok Masih di pagi-pagi Semangat